Ya, kalau tadi Ruben Onsu tuh udah membentuk seorang onyo, wow sekarang menjadi seorang superstar. Nah, minggu kemarin ini kita dihebohkan juga sama bos yang mengangkat remaja mirip Raffi Ahmad. Kira-kira seperti apa? Looking to be suha. Inilah Dimas Ramadan, anak muda tukang bakso yang kini viral di sosial media gara-gara punya wajah mirip Raffi Ahmad. Bukan cuma dagangannya yang kini laris manis di serbu pembeli, tetapi kini Dimas juga jadi buruan kaum Hawa yang ingin berfoto bersama layaknya seorang selebritis. Banyak yang ngetag, banyak yang nge-DM. Heboh, heboh banget. Bandingkan sosok Dimas dengan Raffi yang baru berumur 18 tahun dalam rekaman eksklusif kami ini. Dan komunitas, ini dia remaja mirip abu saya Raffi Ahmad yang sekarang sudah diangkat jadi saudara. Namanya sudah jadi Dimas Ahmad. Dimas Ahmad, welcome to the jungle. Siapa dirinya? Kau milik pesona. Hirim keterang dia bercanda bergerak, tapi anggur alam kiri. Dimas Ahmad. Coba S ini. Beli basok, beli basok. Hah? Beli basok. Bang, basok bang. Salim lu sama ayah, sama ayah ini ayah. 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 Bang. Eh. Bakso bang, jangan pakai masi. Salam sama mantan mengembara nih. Hei, kamu ketukar gak? Enggak. Mirip gak Ruben? Ada miripnya? Ruben kira-kira mirip gak emang? Bener-bener kira-kira? Zaman gue kurus. Mirip lah. Mirip? Mirip lah. Tapi jujur aja sih. Kalau Ruben memang bilang mirip, tapi gue lebih rekomendasi ke Tias Mirasi. Karena Tias Mirasi pasti lebih tahu lah. Lebih tahu. Mirip gak? Masa mudanya. Mirip gak sama aku? Sama aku 10 tahun lalu waktu pacaran sama kamu. Mirip gak? Masa ada yang aku inspeksi dulu gak? Hah? Inspeksi apanya? Hah? Coba ya? Hah? Mirip gak ya? Tapi alhamdulillah tahu sekarang dia jualan basonya laku. Alhamdulillah. Dia jualan basonya laku ya. Tapi mirip sih, mirip-mirip. Ya sekilat. Ya mirip. Kayak kamu bener dagang baso? Dimas. Ya. Di mana sih? Bekasi. Bekasi? Di mana Bekasinya? Bekasi Timur, Rawalumbu. Rawalumbu? Itu tempat aku main bola di situ. Tapi kamu gak pernah beli basonya. Tapi kamu gak pernah beli basonya. Lu main bola Rawalumbu. Iya. Ya rumah Bekasi. Ruta di mana? Tapi eh kamu kan lu belakangan syuting-syuting bola sama gue. Itu baso ikan lu. Bapak lu siapa yang nemenin tuh? Bapak bisa. Bapak bisa. Bapak bisa. Katanya kemarin bapaknya kecapean. Iya. Ini omsetnya naik 2 kali lipat katanya. Dari biasa sehari 200 ribu. 300 ribu jadi 600 ribu. Alhamdulillah. Tapi kalau yang penasaran sebenernya di Mas Ahmad. Mirip banget gak sama Raffi Ahmad? Pasti mudah. Langsung aja ini. Looking to be swaach. Mirip gak? Tias. Ayo Tias. Tias lagi. Mam. Mirip gak mam? Mirip sih. Hah? Mirip. Mayan lah mirip lah. Kamu sekarang R lu berapa? Ini waktu pacaran nama gue begini mukanya nih. Hah? Waktu pacaran nama kamu sebut. Iya ini pacaran nama Tias nih pas. Iya ini kita. Iya tau itu. Itu gue lagi syuting Olivia. Iya makanya abis itu lo. Ah udah deh. Iya. Males deh dibahas. Oh mirip. Mirip banget. Mirip. Ini mirip. Oh mirip banget. Tapi bisa ini ya? Kenapa yang pas mirip mama gue anwar begitu juga ya? Hahaha. Coba nih. Ini ada foto yang. Yang direkau adegan nih Fik. Mana sih? Gatau nih. Coba liat. Mana looking to be swaach. Hahaha. Cuma beda semua. Ini reka adegan. Tentu bentar. Mau reka adegan kan? Ini ribet nih. Bawa gerobakan lu coba. Tolong bentar. Gue bintang tamu loh. Kita parkirin dulu. Bintang tamu. Gue bintang tamu loh. Iya. Itu bos gue loh. Iya gue gak ada masalah. Ini reka adegan ini. Gini yang dulu. Gimana coba? Untung fotonya yang gini. Mana coba ya bener. Gimana sih tuh? Oh jangan baper lu ya bos ya. Ini orang udah jadi istri orang. Ngolak. Itu kayaknya ada yang foto ini ya disitu ya? Ayo. Udah biarin gue usah mikirin ini. Girobak. Ayo coba. Coba lu sama dia. Apa gimana? Ya tadi. Tuh. Tuh lagi biring sana. Ini biring. Dia juga rada playboy ini enak nih. Kacau. Ya bener ya bener. Ah. Gak kayaknya orang di instastory lu juga ngejodohin. Ini lu. Eh udah belom ini. Belom. Gak enggak enggak. Gak enggak 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 enggak. Wah di Bali nih. Ini di Bali ya. Yang di sini kan ada tragedi kan? Yang ada apa? Riak. Ya kan? Di Bali Pak. Ya situ inget yang di Bali. Itu yang di Bali waktu itu, berdua. Enggak, rame-rame, rame-rame. Ah lu jarang-jarang ramean Jon, masa sih? Rame-rame tuh ulang tahun. Eh coba, Rayu Tante Tias. Tante. Eh slogannya Rapi Amat apa Dimas katanya? Kenapa? Pantang apa? Pantang pulang sebelum sayang. Rapi Amat Akademi, Pantang pulang sebelum sayang. Yang ini adalah mahasiswa pertama gua. Mahasiswa pertama? Tunggu, kamu udah ngajarin belom ke dia? Cara-caranya dulu. Coba, Dimas sekarang. Speak-speak ke tewek udah. Dimas dihadapkan sama seorang Tias Mirasi. Bagaimana kamu cara ngerayu dia coba? Dia gak bisa melayu, cobalah. Profesor coba minggir dulu dong. Sebagai, ini kan muridnya dulu. Nanti bentar lagi murid gua. Siapa manggil apa? Profesor. Coba, coba aku ngerayu. Ayo. Eh gimana ya? Tias aku bisa sulap. Sedikit sulap. Coba disini dong. Sedikit sulap. Kasih sulap. Oke jadi gini. Buka tangannya. Mau sulap nih, banyak saku. Gak ada duitnya nih. Jangan ngerogi, biasanya gemeteran lu. Ini nyari bahannya dulu nih. Oh sulap. Sulap. Wangi gak? Coba cium. Eh. Nih coba sekarang. Gak ada. Cium. Mana? Wangi! Oh dia, dia bener. Dia bener, dia bagus. Dia bilang dikasih sesuatu. Wangi gak? Gak berani nyung tangan. Harusnya pants lainnya dia bener di. Tuh kan wangi tapi dia gak sopan. Iya. Karena kan apa? Dulu pernah seniornya dulu daripada dia. Yaudah kita akan kembali lagi. Jangan kembali nantap di Oke Bos. Siapos. Sekarang. Pendengarkan. Cintakan. Cintakan. Alamannya. Kita kembali lagi di Oke Bos. Siapos. Gila Abos deh. Abos deh gak ada minum deh ini. Bawa sendiri di sini. Oh yaudah. Biasanya ada, biasanya ada build in tapi lagi gak ada build in. Hehehe. Eh Abos tapi beneran gak? Katanya mau biayain kuliahnya Dima. Iya dia biar kuliah maksudnya gue kan. Dia biar kuliah tuh biar. Ya kan kita juga gak tau dia kan jadi artis. Karena kan bukan cita-citanya dan bukan basicnya dia jadi artis kan. Maksudnya. Sekolah dulu. Iya dia sekolah dulu. Tetep kayak. Ponyo juga kan sekolah mah tetep. Karena pendidikannya tetep nomor satu. Karena gue bilang kalau jadi artis mah. Ya kita juga gak tau kan. Ya. Hatinya dia mau jadi artis atau enggak. Ini kan karena dia lagi kecemplung aja. Tapi sambil belajar. Kalau memang dia syukur-syukur bisa jadi artis. Bener. Bisa di asah. Kayak veteran peto kan di asah memang jadi. Tapi kan. Belum tentu semua orang nasibnya sama. Gue sih ngomong yang pahit-pahit aja sama dia. Setidaknya lu kuliah tetep. Kalau lu kuliah. Kalau dia kuliah dia bisa. Pinter nanti. Siapa tau bisnis keluarganya juga bisa dia jalanin gitu. Iya. Tapi sebelumnya emang apa? SMA masih? SMK. SMK. Oh SMK. SMK di Bekasi. Berapa umurnya? Umurnya berapa? Umurnya berapa? 19 tahun. Oh beda setahun sama gue ya. Apaan? Setahun. Dimas. 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 Ya. Perbedaan kamu sekarang nih hari ini sama satu bulan yang lalu apa? Sekarang udah. Beda banget pasti kan. Agak sibuk aja sih. Gua nyesel nanya. Nyesel gue nanya loh. Eh tapi kayaknya udah kayak Rapi amat. Tompong ya. Gini-gini. Gini-gini. Gasturnya kok bisa hampir begitu ya? Bisa gitu ya. Gua kaget kok. Iya tapi maksud gue gini. Kan si Rapi ketemu sama yang mukanya mirip. Segini ya. Iya. Nah kenapa gue ketemu sama Anwar begitu ya? Hahaha. Yaudah sih Ben. Yaudah udah. Ya kenapa cetakannya sampe foto kopi juga sama. Anwar begitu gue gak paham ya. Iya sih Anwar mah karena nge-pans aja sama lu. Iya. Kalau dia tuh. Wah itu mah dari lahir bawaan kali. Kok nge-pans. Tapi itu keren loh. Tapi kemarin dia. Diajak. Sumba. Liburan sama Luna Maya. Ma Ayu Dewi sama Gisel. Denny Cagur. Rame-rame. Iya katanya gue denger-dengar lu katanya deket sama Keanu ya. Enggak kan. Bukan loh bener banget. Beda dong. Bukan Keanu. Pasah tapi dia bener. Coba gimana kemarin pergi ketemu sama Tante Luna sama Ayu Dewi. Seneng gak? Seneng banget. Eh itu ada foto siapa tuh? Seneng gak? Seneng banget dong. Ketemu. Tuh liat Cila. Gaya-gaya. Eh ini kayak gue jawab dulu ya. Ini kayak gue jawab dulu gak? Ini kamu banget sih. Ini kamu banget tuh. Hahaha. Ini jaman-jaman lu dulu jemput ya di lokasi. Hahaha. Gila. Tuh. Lu liat. Gila keren tuh. 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 Eh rapatar bingung gak sih? Rapatar. Kalau manggil gak? Gue takutnya gigi yang bingung. Hahaha. Jangan-jangan sampai. Oh ii. Makanya gue kemarin pas liburan gue pakein jenggot. Biar abisnya berbilang mirip-mirip kesel juga gue pakein jenggot aja. Kenapa? Kenapa kamu ajakin liburan? Gak boleh gitu lu kok kesel. Enggak Jon. Gak boleh gitu lu. Enggak. Enggak. Gue takut. Ini kan lebih muda. Gawat. Enggak masalah Jon. Iya. Kita gak usah ngomong usia sesungguhnya lah. Iya juga sih. Iya kan? Karena gue dulu kan lebih tua. Beda lah. Tapi ini bener loh. Ini bukannya gitu. Jadi pertama waktu itu. Awalnya gimana? Hari pertama itu kan dijemput sama tim Rans ke rumah. Pas dirumah gue kaget. Ih mirip banget kayak jaman gue dulu. Garuk-garuk bibirnya gitu. Kurus-kurusnya. Terus akhirnya ngobrol-ngobrol gue tuh cuman punya waktu 15 menit. Waktu itu sama dia. Karena gue harus pergi syuting kan. Pas besok lagi dia syuting lah acara janji suci sama gue. Dipotong rambutnya mirip sama mirip. Terus abis gitu pas dia pulang kebetulan banget. Pas gue mau ke Sumba itu ada satu seat. Satu jatah satu orang yang kosong. Karena si Sen-Sen mau kemana? Atau ke Jogja tuh gak tau. Oh Peres. Ke Jogja. Peres. Mas Sen. Masih ketemu orang. Peres. Peres. Satu doang. Terus gue akhirnya waktu itu ngomong. Eh mau ikut gak nih cuman satu orang doang. Tapi cuman satu orang. Terus dia bilang tanya orang tuanya ya. Akhirnya dia mau beneran. Jadi begitu aja gitu gue juga. Ya udah ajak makan gue orangnya gitu. Ya udah ayo ayo ikut aja. Udah deh. Seneng gak? Seneng banget. Itu liburan paling jauh gitu. Jauh banget. Dia belum pernah naik pesawat. Gak pernah naik pesawat. Baru sekali. Di pesawat lucu gue gini. Pas mau naik pesawat nih. Eh kalo pas taik pesawat biar ku pengen gak sakit. Pas pesawatnya udah mulai naik. Lu bersiul ya. Bener. Di pesawat. Padahal lagi langsung terbang ini. Daat ya. Sakit gak telinganya? Enggak. Lagi-lagi. Emang gak boleh kalo lagi take off bersiul? Iya. Tapi gimana tanggapan orang tua. Orang tua kamu gimana? Gue juga belum pernah ketemu orang tuanya loh. Belum pernah ketemu? Tapi pernah ngomong gak? Maksudnya telepon atau by phone gitu sih? Pernah video call ya sama mama kamu. Sampai gimana tanggapan papa mama kamu sekarang nih Dimas? Wah. Heboh. Heboh. Apa mereka nih nanya gak? Tetangga heboh. Nanya-nanya gak? Baik gak nih Raffi Ahmadnya baik gak? Gitu pastikan. Iya nanya-nanya rumahnya segede apa? Gede banget pokoknya. Oh orang Bekasi banget ya kita ya. Rumahnya segede apa sih gitu ya. Gede banget pokoknya. Dimas. Masih mau bantuin ayah gak jualan basuh? Atau udah sombong sekarang? Musah ya. Eh enggak. Pokoknya kalo lagi free saya usahin bantuin sih. Lagi free. Lagi free. Makanya jangan kasih banyak. Atau sering mulu Raffi Ahmad. Lagi free. Jangan shooting terus. Kasian bapaknya. Kalo lagi free. Kalo lagi free. Iya. Iya. Tapi heboh. Tapi sekarang gimana lu kamu rasanya udah jadi artis. Banyak kemarin pasti cuma. Banyak banget yang minta foto beliau. Malah ya? Aku suagram aja langsung banyak kamu lu. Tapi kalo orang tua kamu nonton mau ngomong apa? Apa Dimas? Terima kasih minta doanya sama supportnya. Buat kedepannya. Iya itu aja. Iya. Gitu? Iya gitu. Pokoknya ya orang tua juga tau apa yang harus mereka lakukan terhadap saya gitu. Entah itu doa, support dan sebagainya gitu. Selalu ya didoain. Walaupun gak diminta. Mereka juga. Kangen gak kamu sama papa mama kamu? Kangen kemarin baru ketemu. Kangen? Kangen. Ya itu peluk lah kalo kangen. Lain gak? Ini sini sini pak bu. Mbak. Pak. Sini pak bu. Pantesan ada gerobak. Kita juga baru pertama kali ini. Ketemu sama ibunya. Pak. Apa kabarnya ibu? Sehat? Aduh. Pak. Katanya bapak kecapean beberapa hari. Ponderan basonya semakin banyak. Pak. Assalamualaikum. Iya. Di sana sepak. Bukan sana sepak. Apa sih? Ya abis gue ngenalin siapa kalo keluarganya. Ini ibu bapak sini bu. Iya duduk sini. Angep aja. Tapi ini. Dimas sini. Pertama kali loh kita. Aku nih ketemu sama bapak ibunya Dimas. Waktu sempet kemarin video call ya ibu ya. Bapak gimana pak bu. Ini punten nih saya belum. Kemarin ngajakin ke Sumba. Ngajakin jalan-jalan. Belum pernah ketemu sama ibu sama bapak langsung. Baru di sini ketemu ya. Iya. Siapa nama bapak sama ibu kasih tau dong. Ma. Ma perkenalkan diri. Enggak, kamu aja. Nama ibu. Siapa nanya ibu siapa? Ibu Resmiati. Ibu Resmiati bapak? Agus. Kok beda sih? Hah? Beda lah nama. Bisa kan bapak Agus ibu Agus. Bukan ya. Itu kan nama. Dan ibu ini tinggalnya di Bandung ya? Ciamis. Jadi ibu ini tinggalnya di Ciamis. Kalau bapak sama. Sama. Gimana mas? Jadi jauh-jauh lu datang kesini. Gimana rasanya. Anaknya sekarang jadi artis. Ya tentunya bangga. Bangga sekali. Bangga. Terima kasih. Kaget gak bu? Tiba-tiba. Emang dari kecil tau gak anaknya mirip Rapi Ahmad? Banyak yang bilang angga. Gak angga. Saya aja kak angga temen aja sama dia. Jangan jauh. Tetangga rumah. Tapi dimas siapa sih orang yang pertama kali ngekatanya. Ih kamu mirip Rapi Ahmad. Iya yang bikin viral itu siapa tuh? Iya bener. Kalau yang bikin viral tau. Siapa namanya? Kalau yang komen mirip Rapi Ahmad ya banyak di komenan. Enggak yang bikin video itu siapa nih? Dania. Hah? Itu yang beli baso. Udah nih. Gak tau orang yang beli baso. Orang luar itu dia RT4 itu. RW2 itu. Tau. Tapi bapak juga katanya. Saya dengar-dengar dari Dimas. Usaha kemarin kecapean. Karena yang dateng itu semakin banyak ya. Iya alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih degeng bakso ya pak? Masih. Di Rallumbo? Iya. Pak. Tapi sekarang gimana Dimas kan udah banyak muncul di TV. Suka ada panggilan-panggilan syuting. Boleh jadi artis atau tetap harus sekolah. Atau harus ngemenin papa. Gimana pak? Ya menurut bapak sih tergantung Dimasnya aja. Kalau Dimasnya mau lanjut sekolah silahkan. Mau jadi artis juga silahkan. Hei kalau mau ibu. Asal dianya nyaman gitu. Kalau mau nikah pak? Jangan dulu lah. Karang bapaknya masih sekolah ah. Barang bapaknya masih sekolah. Ya kalau ibu ma. Ada kesempatannya ya pergunakan sebaik-baiknya gitu. Oh gitu Dimas. Yang penting tetap harus sayang sama orang tua. Jangan sama orang tua juga. Sama adik-adiknya dan kakaknya nih tuh. Boleh Dimas gilanya ya. Lagi di situ tuh. Itu ada kakaknya ada adik-adiknya. Ada. Kamu siapa namanya itu adiknya Dimas? Yang jilbab siapa? Kang ngomong aja gimana? Seneng gak kakak adiknya jadi artis seneng? Mendukung. Bangka. Jadi berempat Dimas berempat? Empat-empat saudara. Ini adik Dimas nomor 2 persis? Kakaknya itu ya. Oh itu kakaknya. Kakak dik. Jadi waktu itu yang cowok tuh yang gede tuh ke rumah juga nganterin ya kan? Ya. Itu adiknya. Yang ini mirip siapa yang ini? Oh gak. Gak mirip siapa-siapa. Hah? Yang ini mirip siapa? Kayak mirip. Mirip rapatar. Ini dia. Aku pikir rapatar loh. Yaudah. Nanti ini kan pertama kalinya ketemu. Aku juga ketemu sama bapak ibunya Dimas. Pokoknya tuh kan jadi iklannya banyak deh ah. Gara-gara ada Dimas sekeluarga iklannya banyak. Jangan kemana-mana. Tetapi oke bos? Siap bos. 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 Wow. Mah. Eh mah lagi. Ibu bapak. Kalau Dimas ada yang naksir. Boleh gak? Boleh. Udah boleh pacaran belum? Boleh gak? Boleh gak? Boleh dong. Artanya Dimas lagi naksir sama seseorang namanya Marcia Zucarnain. Wow. Penyanyi ya? Penyanyi ya? Penyanyi? Penyanyi. Gua kenal nih sama bapaknya nih. Kenal sama bapaknya. Bang Jol sama Mbak Kiki nih. Iya bener. Iya nih. Coba ngomong sama bapak naksir kemana main di Bali. Marcia katanya ngepens. Waduh. Naksirnya udah penyanyi loh. Kalau berani langsung kenalin dong. Ini dia. Marcia Zucarnain. Marcia. Marcia. Marcia duduk sana Marcia. Marcia duduk sana Marcia. Jangan grogi dong. Dimas coba nyanyi. Coba kamu nyanyiin. Biar papa ibunya denger. Kamu suaranya bagus Marcia. Pintas dulu suaranya. Pintas dulu suaranya. Ada gak? Nah pake mic nih. Ini yang hati-hati ya. Racknya aja racknya. Kita buka. Iya. Open cycle. Iya. Nengok dong Dimas. Liatin dong. Liatin dong. Merasakan patah hati. Biar aku yang mengerti. Dari 1 sampai 10 berapa nilainnya? Berapa? Nilain untuk lagunya. Dari 1 sampai 10 gimana suaranya? Suara. Mantap. Mantap. Jadi kemarin gue tanya. Gue tanya. Marcia cat 3. Mantap pak. 9. Gak kasih nilai. 1 sampai 10 nilainya berapa? Kok 9? Satunya kemana? Satunya kan. Tujuan lagunya untuk siapa gak tau. Iya. Gak. Kenalin dong sama mama papa. Ini siapa namanya? Waktu kemarin di Sumba. Iya. Kita kenalin. Duduk sini. Pama. Ini. Masa. Iya. Maaf sebentar. Besan tolong bisa tunggu di depan. Eh Vick. Kita cari yuk. Yang mirip sama Vicky gimana? Oh yang mirip sama gue? Iya. Sini ya. Cepetan. Gue kasih sayembara juga ya. Ya udah. Kalau mirip sama Raffi Amat kan sama Abos tadi dikuliahin. Iya. Kalau ada yang mirip sama gue. Gue pesantrenin. Beneran. Daftar langsung aja segera ke Instagramnya si Okebos. Ya. Oke. Dapat uang juga dong dari Vicky. 10 juta rupiah. Ya udah. Sekarang Marsha mau nyari buat Dimas. Iya benerah. Ini dia. Marsha Zuka naik. Yo Marsha. Menin dong. Oke oke di temennya. Judulnya kebodohan. ngurin? azione